Hai guys welcome back to my channel hari ini aku mau review dispenser guys aku openingnya sambil tiduran karena kepala aku agak pusing tapi harus tetep ngonten Oke ikutin aku terus ya ini tuh dispensernya kayak estetik gitu loh guys aku sengaja pilih yang estetik sebenernya ini dari merek sih aku kayak nggak terlalu terkenal ya kayak nggak pernah denger cuman yaudahlah ya aku suka yang estetik-estetik yuk ikutin nah ini guys dispenser aku mereknya Arashi tuh kalian bisa lihat dari gambar luar kerdusnya tuh bentuknya tuh estetik banget lucu yuk kita buka unboxing taram nih kayak begini penampakannya tuh jadikan biasanya kotak doang kan ini tuh kayak ada teko tekonya seperti gambarnya itu guys jadi kayak unik Hai taram aku pilih yang warnanya hitam karena memang aku cari konsep hitam hitam gitu nih dibuka kayak gitu nah itu ada tempat penyimpanan gelasnya ini dapat apa aja kita lihat dulu nanti habis gitu aku juga bakal praktekin cara operasiinnya nah ini itu tempat galonnya ini galon yang dibawah ya nih tuh dapet teko didalamnya guys yuk kita buka seperti gambar di kerdusnya itu Ayo kita buka nih ini dapat kayak hitter gitu pemanas air tuh susah nih eh bukan kan yang ini tuh kayak yang itu tuh kayak teko gitu dari kaca gitu penyaring teh gitu nah ini yang hiternya nah tuh jadi nggak usah rebus air susah estetik juga deh nih guys dapat kayak gini sama dapat remote juga ya tapi belum aku cari bentar aku cari dulu remotenya nah ini guys ini terus dapet remote tapi aku lebih jarang pakai remotenya sih aku lebih suka langsung mencet disini nah ini tuh touchscreen nih jadi ini udah ada keterangannya ya kalau mau luangin yang sebelah sini ini ditek dulu dua kali kalau sebelah sini juga ada tulisannya Oke langsung kita coba ya tab dua kali terus ini juga dua kali nah terus dia udah keluar tuh kayak gini ya Nah ini kan ada angkanya ya guys jadi kalau sampai nol dia berhenti sendiri airnya jadi bisa kita tinggal ngapa ngapain gitu dia keisi sendiri itu kalau misalkan nggak mau sampai nunggu ya udah kita langsung pencet aja dua kali nah kayak gitu deh ini udah keisi bisa banget kalau kita mau minum air biasa itu langsung diangkat dituang di gelas tapi kalau kalian mau ini panas tekan dua kali terus kan satu kali ada tulisannya boiling satu kali jadi ini untuk memanaskan airnya by the way ini aku cuman beli yang untuk air biasa dan yang panas aku nggak beli yang dingin kan ada dua macam yang dingin kayak kulkas gitu aku pikir aku udah ada kulkas jadi ngapain beli dispenser yang dingin gitu guys nih kayak gini galonnya disini nih nah yang ini tuh untuk kemana scene ya tuh dia ada ininya jadi kayak ditancapin gitu guys kalau yang ini dia cuman ditaruh doang tapi ada tandanya tuh ada tanda gambar kayak gitu nah itu gunanya untuk ngangetin doang ini ada tulisannya Wam jadi kalau misalkan kalian habis buat teh gitu air panasnya dari sini tehnya ditaruh disininya nah terus airnya taruh disini air panasnya Nah itu biar tetap hangat terus nah ini di pencet jadi dia hangat terus itu bukan untuk mendidihkan ya kalau untuk mendidihkan yang ini sekarang kita coba pakai remote ya sebenarnya aku juga nggak pernah pakai remote nya nih nih cuman ada tombol on off hot warm nah kayak gini-gini jadi nggak ngetap dua kali kalau di dispensernya langsung kan di tab dua kali nah ini tuh mungkin cuman sekali lagi guys coba ya on ini udah on ya water apa nih nih nggak bisa ya apa ini belum ada baterainya ya udah bunyitin terus coba kita tuang Oh dipencet ini guys cuman sekali doang kalau matiin ini udah nih jadi tadi nggak kena karena ininya kurang kurang nutup gitu kalau ini remote cuman sekali pencetnya kalau yang tuh tab dua kali tapi aku lebih suka langsung di dispensernya sih di sini kan tadi udah aku isi air sekarang kita coba untuk manasin ya di boiling di tab dua kali terus ya udah di tab lagi satu kali tadi kelebihan tiga kali Oke ulangin ya dua terus satu nah jadi selama merah kayak gini dia panas tuh nanti tuh ada detikannya nanti kalau sampai nol berhenti dan dia udah panas gitu Oke guys seperti itu ya review aku tentang unboxing dispenser dispenser Arashi Oh ya untuk harganya aku beli dispenser ini sekitar 1 juta 200 Oke segitu dulu kalau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya Terima kasih udah nonton video aku kita ketemu di video selanjutnya adadah ya hai yo 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 Study